Hai semuanya Assalamualaikum Apa kabar kalian semuanya Semoga kalian semua dalam keadaan sehat Dan selalu bahagia Dan kalau kalian yang sakit semoga kalian cepat sembuh ya Dan di video aku kali ini Aku juga akan men-share tentang kegiatan aku ya Sebagai ibu rumah tangga Ini aku lagi niangin jamur Ini jamurnya murah meriah Harganya Rp4.000 Aku mau bikin jamur crispy Lauk kesukaan suami aku Dan ini lagi aku suwir-suwir Jamur crispy ini Rasanya gak kalah dari ayam Ini juga bisa buat cemilan Maupun juga buat lauk makan Ini aku udah selesai niangin Mau langsung aku cuci ya guys Biar bersih Ini udah aku cuci tadi Pakai air sumur Sekarang aku lagi bilas Pakai air isi ulang Biar lebih bersih lagi Ini jangan terlalu dikeremek-keremek ya guys Nanti hancur Ini udah selesai Aku cuci Sekarang aku mau peres aja Biar airnya yang nyerep itu hilang Karena nanti kan mau digoreng ya Ini juga meresnya Juga hati-hati ya guys Gak sampai dikeremek banget Nanti hancur Biar nanti kalau digoreng itu lebih crispy Gak ada kadar airnya Sekarang langsung aja aku mau tempungin Ini aku pakai tepung kentaki sasa ya guys Jadi dia tuh udah ada rasanya gitu enak Disini aku mau kasih sedikit Aku tuangin juga ke jamurnya Biar dia juga lebih meresap gitu ya guys Kan masih agak basah-basah tadi Bekas diperes Kita aduk-aduk juga yang di jamurnya Biar dia meresap gitu ya Biar rata jadi adonan basahnya gitu Ntar kita langsung kasih ke adonan kering Buat digoreng Setelah itu aku nyalain kompor ya guys Aku mau manasin minyaknya buat ngegoreng Ini tuh anak aku udah bangun Jadinya gendong sama aku Lagi pengen sama aku anak akunya Aku lanjut aja buat goreng Sambil gendong anak aku Tetep hati-hati ya Ini tangan aku udah bersih ya guys Udah aku cuci Ini aku lagi cemplungin Ke tepung yang kering Sambil nungguin minyaknya mateng Eh minyaknya panas Ini udah panas Aku mau langsung aja cemplungin Cemplungin yang jangan nempel-nempel gitu ya guys Kalau bisa kita aur-aurin gitu Biar dia tuh gak nempel Tapi sebenernya walaupun agak nempel Juga kalau pas kita goreng Juga bisa sih kita pisah-pisahin Cuma lebih gampang langsung diginin aja Nah kalau udah setengah mateng Kita bolak-balik ya guys Biar matengnya itu rata Kalau masih baru Jangan dibolak-balik dulu Nanti tepungnya itu malah hancur Malah pecah gitu ya Nyebar malah gak nempel di jamurnya Nah ini udah mateng Aku mau langsung ngangkat aja Agak susah aku ngangkatnya Soalnya ini aku pake tangan kiri Dan yang satu lagi sambil gendong anak aku Nah yang ini udah gorengan yang kedua ya Ini aku mau tunjukin Bentuknya tuh kayak gini ya guys Ini tuh crispy banget Kriuk-kriuk banget rasanya Tuh suaranya kayak gitu ya guys Pas aku makan Nah ini juga udah mateng Yang kedua Langsung aku angkat lagi deh Jadi untuk jamur crispy udah mateng ya guys Simple kan bikinnya Lanjut sekarang aku mau bikin sayurnya Disini aku mau bikin sayur kacang panjang Dicampur sama tempe Ini aku mau masukin bumbunya ya guys Kayak biasa aja Bawang merah, bawang putih dan juga cabai Aku kalau masak sayur jarang pake tomat ya Soalnya kan suami aku Kalau pulang kerja itu Sukanya malem Dan aku masak tuh kan sekitar jam 10an gitu Jadi takutnya keburu basi gitu ya guys Ini aku langsung aja masukin garam Gula, sasa dan juga roikonya ya Masukinnya gak usah terlalu banyak dulu Karena nanti di akhir Aku akan koreksi rasa Kalau kurang aku tinggal tambahin aja di akhir Setelah itu aku masukin tempenya Ini tempenya Tempenya udah aku potong-potong Panjang-panjang gitu ya guys Ini aku mau tumis-tumis aja disini Kalau mau digoreng sebelum ditumis Gini juga bisa ya guys Cuma aku kan buru-buru Karena anak aku juga udah bangun Ini anak aku lagi main di roda-rodaan Sambil aku liatin Makanya aku bisa masak Pake tangan kanan Kalau enggak aku pake tangan kiri masaknya Terus aku masukin kacang panjangnya Oh iya jadi tadi tuh aku belanja Jamur harganya Rp4.000 Seplastik gitu Isi segitu tadi Terus aku beli tepung sasa Harga Rp2.500 Terus juga aku beli kacang panjangnya Rp2.000 Dan juga aku beli tempe harganya Rp3.000 Jadi total belanjaan aku Rp11.500 Ini tadi sayurnya juga aku kasih air ya guys Biar dia itu lebih mateng Kacang panjangnya Jadi kalau kacang panjang tuh aku Suka yang dia udah bener-bener mateng ya Kan kadang ada yang warnanya masih hijau banget gitu Udah diangkat Aku kurang suka Kalau kayak gitu rasanya kayak masih mentah gitu Jadi aku mau lebih mateng aja Tapi enggak sampe lodoh sih ya Alhamdulillah udah mateng semuanya Walaupun aku masak sambil jagan anak aku Tapi disyukurin aja ya guys Semoga udah beres Tinggal nanti cuci piring aja Kalau anak aku siang udah tidur lagi Oke terima kasih buat kalian yang udah nonton video aku ini Sampai selesai Jangan lupa subscribe-nya ya guys Serta nyalakan juga loncengnya ya Agar kalian selalu tau video-video terbaru yang aku upload Assalamualaikum Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya